Pandemi COVID-19 memang sangat berdampak pada sendi-sendi perekonomian masyarakat, terlebih bagi para pelaku UMKM yang juga sangat terdampak. Untuk itu, Dinas Tenaga Kerja Kaupaten Madiun melaksanakan pembinaan terkait peningkatan produktivitas di UMKM di Kaupaten Madiun. Dinas Tenaga Kerja atau Disenaker Kaupaten Madiun menggelar kegiatan Pembinaan Manajemen Peningkatan Produktivitas Perusahaan di Aula Bogi PT. Inka Madiun. Kegiatan ini diikuti 70 pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM di Kaupaten Madiun. Kegiatan ini bagian dari upaya Disenaker Kaupaten Madiun dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat. Selama situasi pandemi COVID-19 sangat berdampak signifikan terhadap penurunan perekonomian nasional maupun regional termasuk di wilayah Kaupaten Madiun. Bagi para pelaku UMKM juga merasakan penurunan produksi maupun omset selama pandemi COVID-19. Untuk itu, pemerintah daerah telah berupaya untuk mendorong pemulihan ekonomi. Teri Waluyo, Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Senaga Kerja Disenaker Kaupaten Madiun menjelaskan Pembinaan Manajemen Peningkatan Produktivitas ini agar pelaku UMKM dapat menambah pengetahuan serta memahami pentingnya produktivitas demi kemajuan usahanya. Ditargetkan melalui pembinaan ini juga dapat membantu pelaku UMKM untuk terus meningkatkan produksinya. Hal itu bakal meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas produk barang jasa. Perkembangan UMKM di Kabupaten Madiun sementara ini mengalami penurunan karena adanya pandemi COVID-19. Untuk itu perlu adanya pembinaan manajemen produktivitas bagi UMKM di Kabupaten Madiun. Target ke depan itu diharapkan dengan pembinaan ini UMKM di Kabupaten Madiun akan bangkit sehingga produktivitas perusahaan dapat meningkat lebih baik. Ria Kumarasari Lubis, Instruktur Manajemen dan Produktivitas UPT Balai Latihan Pengembangan dan Produktivitas Senaga Kerja atau BP2TK Provinsi Jawa Timur mengatakan. Melalui pembinaan ini pelaku usaha dapat memiliki mental kerja untuk selalu produktif, hal itu agar ada kontinuitas produksi UMKM. Peningkat produktivitas bagi UMKM saya kira sangat penting karena kita diminta untuk masing-masing pelaku usaha di sini mempunyai budaya kerja di mana kita membentuk sikap mental kita untuk selalu produktif, di mana produktif itu adalah esensinya adalah kita bisa meningkatkan dari strategi produktivitas masing-masing usaha secara berkelanjutan. Jadi ada kontinuitus improvement yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha khususnya di ranah manajemen usaha yang harapannya bisa melengkapi dari segi teknisnya. Bermuara kepada strategi peningkatan produktivitas yaitu dimulai dari penyadaran dulu atau awareness yaitu kita bisa mensosialisasikan, bisa transfer ilmu, bisa getok tular ilmu produktivitas ini secara masif di lingkungan sekitar kita. Untuk maintenance juga perlu dilakukan karena ketika sudah membuat standarisasi dari proses produksi dan lain-lain, mereka juga harus menjaga kualitas sehingga tercipta efisiensi, efektivitas, dan kualitas output yang dihasilkan dari setiap pelaku usaha dari hasil proses produksinya. Kegiatan pembinaan ini disambut positif oleh pelaku UMKM. Terlebih, pelaku UMKM juga mendapatkan pelatihan hingga bisa tukar pikiran dengan parana sumber secara langsung. Sangat bagus sekali dan sangat mendukung kita sebagai pelaku usaha, juga sebagai praktisi juga. Itu sangat-sangat mendukung. Kalau yang saya rasakan secara pribadi sangat membantu karena kami mendapatkan banyak fasilitas dari dinas. Terus, kayak tahun kemarin hak patent, terus beberapa pelatihan juga. Untuk yang tahun kemarin, kalau tahun ini baru kali ini. Diharapkan peningkatan produktivitas ini mampu meningkatkan pendapatan dan jaminan sosial, serta peningkatan harkat martabat UMKM. Selain itu, juga memotivasi pelaku UMKM untuk terus berproduksi dengan peningkatan kualitas barang dan jasa. Griswanto, JTV, Madiun.